Pimpinan KPK meminta kenaikan gaji 300 juta di tengah Corona What? Memang sih, ketika kita melihat timeline suatu berita Dengan judul, Pimpinan KPK ingin gaji naik 300 juta memang membuat gempar masyarakat Saya pun ketika melihat judul berita seperti itu, saya langsung kaget dan pengen marah Di tengah pandemi Corona seperti ini dan saat ini tidak etis kalau kita membahas gaji Padahal ada wacana untuk PNS THR Gaji 13, itu saja kemungkinan mau ada penundaan dan mungkin tidak dibayar Soalnya Pak Jokowi pun suruh mengkaji ulang untuk memberikan THR dan gaji 13 ke PNS Nah setelah saya baca-baca, ternyata bukan itu yang dimaksud Itu wacana sudah lama sekali, mulai tahun 2019, pertengahan 2019 Jadi memang ada wacana kalau pimpinan KPK yang dahulu Itu memang ada wacana untuk kenaikan gaji sebesar Kalau di sini dijelaskan 300 juta, tapi saya belum tahu pasti Dan itu pun pada waktu terjadi pembahasan pada bulan Februari Si pimpinan KPK yang baru itu merasa tidak perlu untuk dinaikkan untuk saat ini Karena pandemi virus Corona masih berlangsung dan terus meningkat Makanya KPK juga tidak etis dan KPK juga menolak untuk pembahasan masalah kenaikan gaji tersebut Jadi berita-berita yang di timeline itu berita-berita yang beredar bukan seperti itu KPK tidak ingin dinaikkan gajinya untuk saat ini karena virus Corona Dan di sini, Ali menyebut pimpinan KPK era Firly Bahuri menerima usulan itu dari Sekretaris Jenderal KPK Namun ia mengklaim hingga saat ini pimpinan KPK belum pernah melakukan pembahasan terkait hal tersebut Pimpinan KPK baru belum pernah membahas usulan masa kemimpinan Pak AR Agus Raharjo tersebut Jadi usulan tersebut dari KPK sebelumnya yaitu Agus Raharjo Dan belum ada info terkini dari Sekjen KPK atas usulan tersebut kenaikan gaji Ujar Ali Begitu juga dengan adanya usulan kenaikan gaji untuk Dewan Pengawas KPK serta rencana peraturan pemerintah tentang gaji pegawai KPK Hal tersebut belum ada pembahasan lebih lanjut dengan KPK Jadi berita itu ya memang kadang-kadang judulnya itu pengen membuat kita marah Padahal isinya belum tentu seperti itu Jadi bijak-bijaklah dalam membaca berita Jangan melihat judul kita langsung marah Padahal isinya belum tentu seperti itu Nah seperti yang ini Saya aja sudah sangat marah dan geram ketika melihat judul berita KPK mau dinaikan gajinya 300% minta Kenaikan gaji 300 juta di tengah pandemi corona Hah? Ternyata bukan itu beritanya Dan sikap pimpinan KPK sekarang di tengah COVID-19 jelas Tidak akan ada pembahasan pada hal yang bukan prioritas Jadi prioritas KPK saat ini adalah penanganan COVID-19 atau corona Pimpinan KPK akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 Semua juga melakukan hal yang sama pada COVID-19 Kita semua juga harus melakukan hal yang sama Jadi pimpinan KPK yang baru tidak menuntut kenaikan gaji Oke? Oke sekian dulu Terima kasih sudah menonton video ini Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini